Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan informasi yang cukup menarik nih Watering Wave, ya game baru yang bakalan diluncurkan oleh Kuro Game ini memiliki hype yang cukup lumayan nih ya Setelah awal-awal trailernya muncul dan gameplaynya muncul gitu loh Tapi disini Kuro Game gak hanya menampilkan gameplay dan trailernya aja So kemarin mereka telah meng-share atau telah membagikan wujud dari MC ya atau main karakter antara yang wanita dan yang pria Jadi disini sudah ada tampilan dari MCnya teman-teman Ya dia menggunakan dua gender lagi nih antara pria dan wanita So kita langsung aja ngeliat untuk yang cowoknya nih guys Nah ini adalah untuk MC cowok nih teman-teman ya Sangat-sangat cool dan sangat-sangat keren banget kalau kita lihat ya Disitu juga ada tindikan anting untuk prianya ya Dan yap ini vibesnya PGR banget gitu loh Nah disini MC memiliki warna rambut hitam Entah kenapa dia memiliki rambut warna hitam ya Mungkin aja ingin menampilkan sosok orang Asia kali ya Soalnya rata-rata orang Asia itu ya warna rambutnya hitam gitu loh Oke kita lanjut Disini adalah untuk MC ceweknya nih Dan yap lagi-lagi vibesnya memang kayak Padising Grey Raven Walaupun memang tidak kawai-kawai banget kayak Genshin Tapi menurut gue ini udah terbilang oke lah Kalau untuk game-game bergenre anime style Nah disini Bang Wizi juga bingung apakah mereka berdua adalah orang yang sama Antara yang cowok sama yang cewek Atau mungkin orang yang berbeda alias si kembar gitu loh Kayak di Genshin antara kakak dan adik Soalnya kalau gue liat-liat gitu kan dari desainnya Mereka ini cuma kayak ganti gender aja gitu loh Warna mata sama, rambut sama, terus pakaiannya juga sama Ya hanya dibedakan sesuai dengan gendernya aja Oke disini kamu bisa liat Ada beberapa file yang diberikan oleh Watering Wave mengenai MC ini teman-teman Yang artinya itu adalah That must be why I'm here Itulah sebabnya aku disini untuk menghentikannya The Rover File Rover yang tidak diketahui asalnya Terbangun untuk beberapa alasan Dan sejak itu melakukan perjalanan Menjalin hubungan dan membangun komunikasi The Rover Oke mungkin ini adalah penyebutan untuk diri kita guys The Rover Kemampuan Vessel of Sound Tapaknya mampu menyerap semua suara di dunia Wow gila juga ya kekuatan bisa mampu menyerap semua suara dunia Wah gue gak sabar deh Untuk bagaimana tampilan kedepannya di game Watering Wave ini Nah untuk gamenya sendiri Watering Wave adalah proyek game open world Ya entah ini MMO Entah memang hanya RPG saja Nah pokoknya disini Kuro Game masih mencari Tim-tim yang cocok untuk game ini Dan dia lagi membuka lowongan ya Untuk memperkuat timnya lah teman-teman So memang kayaknya untuk mengerjakan proyek sebesar ini Mereka butuh orang yang banyak Dan tim yang handal tentunya ya Kita doakan saja Kuro Game berhasil menemukan orang-orang tersebut Dan rilis secepatnya ya Dan tidak mengecewakan juga gitu loh Oh iya disini satu lagi Watering Wave juga sudah terdaftar di pangkalan data kekayaan intelektual Yang dimana disini sudah terdaftar di banyak wilayah ya teman-teman ya Dari China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis Dan hingga Indonesia pun sudah ada Jadi kemungkinan memang nanti akan ada bahasa Indonesia nya Kemungkinan ya guys ya Jadi kita doakan saja mudah-mudahan ada bahasa Indonesia nya So jadi nanti untuk story nya kita bisa nikmatin sama-sama teman-teman Oke itu aja teman-teman untuk informasi yang ingin banget disampaikan Gimana menurut kalian mengenai game Watering Wave ini Silahkan aja komentar di bawah ya Dan yep buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa juga ngopi hari ini Bye bye